Oke, baiklah deh adik. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 7. Titik pusat masa sistem tersebut adalah, nah jadi di sini, ini kan ada koordinat X, Y ya. Nah, karena X-nya sudah sama di sini, jadi nggak usah kita cari. Yang perlu kita cari hanya koordinat Y ya. Nah, sekarang kita bagi, ini adalah bidang 1, ini adalah bidang 2. Nah, bidang 1 itu adalah, berarti kita nyari Y1, Y1-nya adalah dari 0 sampai 4, itu adalah setengahnya. Berarti setengah dari, eh kok setengah 4. Setengah dikali 4 sama dengan 2, berarti Y1 kita adalah 2 ya. Kemudian Y2 kita adalah, dari 4 ke 7 itu adalah 3, berarti 1. Kan kalau di segitiga itu, nyari titik baratnya kan 1 per 3 dari tinggi kan. 1 per 3 dari tinggi, berarti sama dengan 1 per 3, dari 3 sama dengan 1. Nah, karena dia nggak mulai dari 0, dia mulai dari koordinat 4, berarti kita tambahin dengan 4. Berarti jadinya 5, oke. Kemudian kita cari A1, A1 yaitu panjang kali lebar. Panjang kita adalah 4, lebar kita adalah dari 1 ke 3, itu adalah panjangnya, lebarnya adalah 2. Berarti A1-nya adalah 8, oke. Kemudian kita lanjut A2. Nah, jadi ini Y1, ini Y2, A1. Kemudian A2. A2 itu adalah alas, alas kali tinggi, bagi 2. Alas kita 4, tinggi kita adalah 3, dibagi 2, coret-coret ini 2. Berarti dapat 6. A2 sama dengan 6. Sehingga untuk mencari Y0 adalah, A1 kali Y1 ditambah, A2 kali Y2, per, A1 tambah A2. Nah, A1 kita adalah 8, Y1 kita adalah 2, kemudian A2 kita 6, Y2 kita 5, per, 8 tambah 6. Berarti 2 kali 8, 16, ditambah 30, per, 14. Sehingga jadinya ini 46 dibagi 14. Nah, 46 dibagi dengan 14, itu adalah sekitar 3,29, ya. 3,29. Sehingga jawabannya adalah yang D.